Terima kasih Anda masih menyaksikan Nejo Tengah, saya Muhammad Zolehin. Bermain di kandang sendiri, PSIS Ragen Junior harus menelan kekalahan atas tim tamu Persikas Junior. Dengan hasil tersebut membawa Persikas Junior makin kokoh di puncak kelas main grup 1 putaran pertama, babak 12 besar, Piala Suratin 2017, Zona Jateng. Sejak awal babak pertama pertandingan antara PSIS Ragen Junior kontra Persikas Junior, tim tuan rumah terus menekan gawang lawan. Sejumlah peluang tercipta, namun tumpulnya serangan anak Asus Suyidno tak mampu menembus gawang lawan. Sementara Persikas Junior hanya memiliki sedikit kans dalam mencetak angka. Tak ada gol tercipta hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kedua tim sama-sama bermain menekan. Dominasi tim tamu membuahkan gol lewat tendangan bebas terukur dari Alvin Mahermawan di menit ke-58. Empat menit berselang, PSIS Ragen kembali kebobolan melalui skema serangan balik. Bola mutahan dari keeper mampu dimanfaatkan Fengko Armedia untuk menggadakan keunggulan. 2-0 untuk Persikas Junior. Berusaha bangkit dari ketertinggalan, PSIS Ragen Junior justru melempem di sektor serangan. Beberapa kali peluang tercipta, namun selalu kandas. Di menit 72, Fengko Armedia kembali menambah bundi-bundi gol menjadi 3-0 untuk keunggulan Persikas Junior. Kepala bertambah hingga pertandingan usai. Dengan hasil ini, anak asuh Asmuni Saifuddin kembali kokoh bertengger di puncak kalasemen grup I setelah mengandungi dua kali kemenangan. Purniawan Arief, melaporkan untuk NET.